Hari yang ditunggu para bala ceprot dan para penggemar musik metal segera tiba. Mereka akan bisa menyaksikan penampilan voice of Baceprot dalam festival musik Loud & Lauder di Bogor, Sabtu besok. Antusiasme para bala ceprot dan penggemar musik metal untuk menonton VUB di atas panggung sangat besar. Coba saja kalian baca berbagai komentar di akun Instagram Loud & Lauder. Sangat banyak bala ceprot yang terus menanyakan randon kapan voice of Baceprot akan tampil. Selain itu, banyak bala ceprot yang rela pergi ke Bogor hanya untuk bisa menyaksikan penampilan VUB. Antusiasme para bala ceprot itu membuktikan bahwa voice of Baceprot tidak akan pernah sendirian, meskipun saat ini sudah tidak bekerja sama dengan amiti Asia milik Nadia Yustina. Dukungan yang sangat besar dari para bala ceprot juga akan menjadi suntikan sangat berharga bagi para anggota VUB. Marsha, Siti, dan Widi tentu tidak akan mau mengecewakan para bala ceprot yang menyaksikan penampilan mereka. Pasalnya, sudah cukup lama voice of Baceprot tidak tampil dalam konser musik ataupun festival musik metal di Indonesia. Para bala ceprot tentu masih ingat bahwa terakhir kali VUB manggung di Indonesia adalah saat Jakarta Fair 2023 silam. Setelah mengguncangkan panggung Jakarta Fair 2023, para anggota voice of Baceprot harus terbang ke Amerika untuk mempromosikan album Pertas yang diluncurkan pada bulan Juli 2023 lalu. Bagi VUB, tampil dalam load and loader mempunyai dua arti sangat penting untuk membuktikan diri sebagai grupen metal yang sangat fenomenal. Pertama, voice of Baceprot tentu akan tampil sangat maksimal untuk mengobati kerinduan para bala ceprot yang ingin melihat penampilan mereka. Apalagi, VUB tidak akan tampil sendirian di atas panggung. Marsha, Siti, dan Widi akan berkolaborasi dengan musisi muda Kaleb Silalahi. Arti penting kedua tampil dalam load and loader adalah voice of Baceprot bisa membuktikan diri bisa mengurus semuanya sendiri. Pasalnya, setelah tidak bekerja sama dengan Nadia Yustina, sampai saat ini VUB belum membentuk manajemen sendiri. Padahal, rumor yang menyebut voice of Baceprot akan mendirikan manajemen sudah kadung berembus dengan sangat kencang. Tanpa mengecilkan peran Nadia Yustina, para anggota VUB memang sudah saatnya harus berdiri di kaki sendiri. Apalagi, sempat ada isu yang menyebut sampai saat ini Siti belum mempunyai drum set sendiri. Jika kabar itu benar, tentu sangat menyedihkan karena Siti sudah menyandang status sebagai drummer dengan kemampuan yang sudah diakui di tingkat dunia. Tapi, beberapa waktu lalu, Siti sempat memposting bahwa dirinya di kontrak Paiste Simbal. Melalui postingannya di akun Instagram pribadinya, saat itu Siti mengaku sangat bahagia karena menjadi bagian dari keluarga besar Paiste Simbal. Dia pun berjanji menggunakan kepercayaan dari Paiste Simbal untuk tampil lebih baik di atas panggung. Mungkin, saat ini VUB harus merangkak dari bawah lagi untuk menjaga nama besarnya agar tidak meredup. Tapi, perjuangan bukan hal yang asing bagi para anggota Voice of Baceprot selama mereka meneguni musik metal. Para personil VUB sudah sangat jering menghadapi tekanan dan teror selama memainkan musik metal sejak mereka masih duduk di bangku sekolah. Jika saat itu mereka bisa melewati semua tantangan, seharusnya saat ini VUB juga bisa berdiri dengan kakinya sendiri. Apalagi, para anggota Voice of Baceprot juga masih mempunyai Abah Irsa yang selama ini selalu menjadi support system bagi Marsha, Siti, dan Widi. Banyak yang meyakini Abah Irsa tidak akan meninggalkan para anggota VUB selama mereka berkarir di industri musik Indonesia dan dunia. Jika bisa melewati semua tantangan berat itu, bukan tidak mungkin Voice of Baceprot akan terus melambungkan namanya sebagai grup band metal kebanggaan Indonesia. Bahkan, bukan tidak mungkin VUB akan kembali tampil di luar negeri seperti saat mereka mengguncangkan festival musik metal WKN8R 2022. Satu hal yang harus dipegang para anggota VUB adalah mereka masih mempunyai bala ceprot yang selama ini selalu memberikan dukungan sangat besar. Bala ceprot bahkan seolah menjadi sumber energi tambahan bagi VUB untuk terus mengejar semua impian besarnya. Bagaimana pendapat kalian tentang langkah yang akan dijalani Voice of Baceprot tanpa Nadia Yustina? Menurut kalian, apakah VUB akan tetap besar dan bisa tampil lagi di luar negeri suatu hari nanti? Tulis pendapat kalian dan jangan lupa untuk terus like, share, serta subscribe channel Youtube Waktunya Musik agar terus berkembang ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.